Siapa tadi yang mau nanya? Setelahnya. Ada suara bayi nih. Bayi yang mau nanya? Siapa sih yang mau nanya tadi? Oh, Raffi Evan ya? Raffi Evan ya? Oh iya, Raffi Evan. Raffi Evan tolong dibukain. Ini anak siapa? Anak gue ya? Kayak kita semua denger kan, guys? Ini bukan suara misterius kan? Ntar gue yang denger doang. Takut nih gue nih. Dengar bang. Anak siapa itu? Coba di-mute dulu anaknya. Maksudnya bukan anak yang di-mute. Ya, Raffi Evan silahkan. Nah, kok lu kakak ada suaranya, Raffi Evan? Padahal udah di-unmute nih. Ternyata Raffi Evan gak ada suaranya karena dia cuma gitu-gitu doang. Halo-halo. Ya, kedengeran. Yuk silahkan, Raffi Evan. Ya, silahkan. Gimana? Ya bang kan selain majas juga kan pemilihan diksi. Yang tepat juga bisa membuat pelucuannya bang ya. Nah, kadang itu kan kurang lebih kayak dua hal terus ditabrakin. Itu formatnya. Biar menemuin pelucuannya gimana gitu. Kadang orang lain, Apalagi kayak yang apa, Tualibu Lipsi kan bisa lucu banget tuh. Sedangkan, kita lihatnya sebagai orang awam, kayak asal ngomong aja gitu. Sebenarnya kan sulit juga. Ya, untuk menemuin formatnya itu gimana bang. Oke, Raffi Evan, thank you. Jadi ada dua hal sebenarnya yang gue mesti sampaikan. Pertama, penggunaan diksi pada beat, dan penggunaan diksi pada permainan dua kata lucu. Ya. Kalau permainan diksi pada beat, yang mesti Raffi sadari adalah diksi itu tujuannya adalah memperkuat punchline. Artinya, beatnya udah ada dulu nih. Udah solid gitu. Jadi lu udah nulis beatnya, lu tau lucunya dimana, lalu untuk memperkuat beatnya, beberapa diksi lu ganti supaya efeknya lebih baik. Tapi struktur joke-nya udah ada. Itu yang mesti orang sadar. Jadi, bukan karena diksinya aneh kemudian jadi lucu. Joke-nya lucu, kemudian jadi lebih lucu karena diksinya bagus. Nah, ini contoh sempurnanya adalah Aco. Pelajari semua videonya Aco yang ada di Youtube. Lalu lu akan sadar bahwa, anjing, ini orang pakai kata yang tepat untuk bikin joke lebih kuat. Tapi kalau lu analisa lagi, kalau dia nggak pakai kata itu pun tetap lucu. Hal yang dia sampaikan tetap lucu. Tapi karena dia pakai itu, jadi lebih lucu. Jadi kuncinya adalah yang selalu gue bilang sama orang-orang. Diksi itu bukan jadi solusi untuk bikin beat lu lucu. Beat lu udah lucu, lalu jadi lebih lucu karena diksi yang tepat. Itu untuk beat. Nah, pada permainan dua kata lucu, yang sekilas terkesan kayak cuman ngomong asal, sebenarnya kita tahu nggak seasal itu. Karena dua kata lucu itu biasanya bermain pematahan logika. Jadi bukan cuman sekedar kamera tembok, apa coba kamera tembok. Yang lucu itu kalau misalkan ada logika yang dipatahkan. Kayak misalnya, camat Mozambik. Itu kan ada, bukan pematahan logika, tapi gimana istilahnya ya? Gue lagi nyari istilah yang tepat. Karena camat ada. Dan camat ngomongin daerah. Tapi ketika daerahnya diganti dengan Mozambik, jadinya kan nggak tepat gitu. Salah gitu. Salah tapi lucu gitu. Kalau kita ngomong camat rawa bangun, nggak lucu karena benar. Tapi ketika disebut, terus kalau misalnya dua kata lucunya adalah camat tembok atau camat genteng, apa gitu. Tapi ketika camat kemudian lu patahin dengan lokasi yang tidak sewajarnya ada camatnya, jadinya dua kata lucu. Ngerti nggak mesti gue, Raffi Evan? Jadi nggak serta-merta, dua kata lucu itu adalah dua kata yang tidak ada hubungannya, kemudian tabrakin jadi satu, kemudian jadi lucu. Dia jadi lucu karena ada yang tidak pada tempatnya yang ditaruh di situ. Itu intinya. Gue agak susah untuk menjelaskan, tapi kurang lebihnya seperti itu. Lu udah download, digital downloadnya Sohibuldik sih? Raffi Evan? Baru mau. Baru mau. Nah, pelajari. Kayaknya yang tadi gue bilang rada bisa lu cermati deh. Oh benar juga nih kata Bang Kaji. Ini sebenarnya setelah gue lihat-lihat, ini bukan cuma dua kata yang ada hubungannya kemudian ditempel. Tapi sebenarnya dua kata ini ada hubungannya. Tapi, yaitu jarak tebingnya itu cukup jauh untuk kita bisa bilang gak tepat gitu lah. Kayak ini misalnya nih, Satpam Nyender tuh yang selalu dibilang sama Ryo Steven Numa Tubuh. Satpam Nyender. Satpam itu ketika ditempel dengan kata Nyender jadi lucu. Kenapa? Karena Satpam tuh biasanya kan berdiri tegak. Ngeliat Satpam Nyender tuh aneh aja gitu. Nah, itulah yang membuat dua kata itu jadi lucu. Kalau misalkan dia menempelin Satpam tali tambang, apa coba? Bukan hanya karena dua kata yang tidak berhubungan ditempel jadi satu kemudian jadi lucu. Tapi karena konteksnya itu yang membuat dia jadi lucu. Gitu ya, paham ya? Raffi Evan ya? Oke. Ini kita waktunya udah tembus nih. Tadi ada yang mau nanya lagi gak sih? Gak ada kan? Gue, gue Bang. Siapa ya? Gue siapa ya? Ayub, ayub. Tadi ada yang mau nanya lagi. Tadi. Tadi. Tadi.